Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Di alam barsyah orang ini merobek mulutnya hingga hari kiamat Dikutip dari cinta muslima sejati Alam barsyah atau alam kubur adalah pemberhentian sementara sebelum menuju alam akhirat Setelah ruh terlepas dari jasad Maka Bani Adam akan menuju ke alam penantian untuk menunggu kedatangan hari kiamat Berdasarkan hadis Nabi Nantinya di alam kuburuh manusia akan diperlakukan sesuai amalan selama hidup di dunia Jika mereka berlaku baik Maka alam barsyah menjadi penantian yang pendek Namun tidak demikian bagi mereka yang gemar melanggar perintahnya Alam barsyah sudah seperti neraka karena siksanya Seperti orang berikut ini Dia tidak berhenti merobek mulutnya hingga datang hari kiamat Apa dosa yang sudah diperbuat berikut ulasannya Ternyata orang yang merobek mulutnya sendiri dan terus menerus melakukan ini hingga kiamat adalah mereka yang suka berkata dusta Berdusta atau berbohong merupakan salah satu tindakan tercelah Bahkan Allah juga mencela para pelaku dusta dalam banyak ayatnya Dan siapakah yang lebih lalim daripada orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah sedang dia diajak kepada agama Islam Dan Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zolim Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta Ini halal dan ini haram Untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tidak adalah beruntung Quran Surat Al-Nahal ayat 116 Nabi Muhammad SAW dalam perjalanannya saat Israq Miraj diperlihatkan dengan orang yang dihukum karena berdusta ini Beliau bertanya kepada malaikat Jibril perihal siapa dan apa dosa orang yang dilihatnya tersebut Rasulullah SAW berkata kepada Jibril dan Mikhail AS Sebagai mana disebutkan dalam hadis yang panjang Beritahukanlah kepada aku tentang apa yang aku lihat Keduanya menjawab Ya, ada pun orang yang engkau lihat dirobek mulutnya Dia adalah pendusta Dia berbicara dengan kedustaan Lalu kedustaan itu dinukil darinya sampai tersebar luas Maka dia disiksa dengan siksaan tersebut hingga hari kiamat Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1386 dari Jundub bin Samurah Rodhiallahu Anhu Memang, meski tidak bertulang namun lidah lebih tajam dari sebelah pedang Dengannya seseorang mampu membalikan dunia dan membuat porak-poranda Lihatlah bagaimana fitnah para pendusta itu memecah belah umat Memang, diantara kita tidak pernah melihat siksa alam barsyah Apalagi siksa hari kiamat Namun, semua percaya bahwa kita pada akhirnya akan mati Tidak ada yang tahu apa yang benar-benar akan terjadi nantinya Namun, kita sebagai umat Islam sudah diberi bekal dan pelajaran dari Rasulullah SAW Sehingga merugilah jika semasa hidup kita hanya sibuk memikirkan dunia Tanpa berpikir mempersiapkan bekal di akhirat Semoga informasi ini bermanfaat dan terima kasih yang sudah mengikuti kisah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih